Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya ahi ya uhti Jadinya anji deh, mudah-mudahan dijawab Karena menjawab salam itu wajib loh Betul sekali Berkembang kembali dengan kita berdua Saya Sahrul Gunawan Saya Zizia Haft, seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini Oke, hari ini kita mau bahas apa aja? Yang pertama? Pertama kita akan bahas ini pasti sebagian besar belum tahu ini ya Benarkah Borobudur itu, Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman? Oh ya? Aku juga ingin tahu loh, karena aku juga baru dengar diberitain Langsung kita lihat aja penyakit Oke, langsung aja deh ya Ini dia Benarkah Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Mendengar pertanyaan tersebut, tentu banyak orang yang akan mengerjitkan dahi Sebagai tanda ketidakpercayaannya Mungkin demikian pula dengan Anda Sebab Nabi Sulaiman AS adalah seorang putusan Allah SWT Yang diberikan keistimewaan mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah Termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah Bahkan, burung dan jin selalu mematuhi perintah Sulaiman Menurut Sami bin Abdullah al-Makhludz Dalam bukunya yang berjudul Atla Sejarah Nabi dan Rasul Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi Atau sekitar 3.000 tahun yang lalu Sementara itu, Candi Borobudur sebagaimana tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional Didirikan oleh dinasti Sailendra pada akhir abad ke-8 Masehi Atau sekitar 1.200 tahun yang lalu Karena itu, wajarlah bila banyak orang yang mungkin tertawa kejut Bahkan geleng-geleng kepala Bila disebutkan bahwa Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman AS Lalu, bagaimana bisa dikatakan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang hebat dan agung itu? Apa bukti-bukti yang menunjukkannya? Dan benarkah ada jejak-jejak Islam di Candi terbesar yang sempat menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia tersebut? Tentu hal ini memerlukan penelitian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk membuktikan validitas dan kebenarannya Dalam bukunya, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman Kyai Haji Fahmi Basya menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi bukti sebagai peninggalan putra Nabi Daud tersebut Di antaranya hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah dan lainnya Tentu saja banyak yang tidak percaya bila Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman Di antara alasannya karena Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum masehi sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 sebelum masehi Kemudian menurut banyak pihak peristiwa dan kisah Sulaiman itu terjadi di wilayah Palestina dan Sabah di Yaman Selatan Sedangkan Borobudur di Indonesia Tentu saja hal ini menimbulkan penasaran Apalagi Kyai Haji Fahmi Basya menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan keterangan Al-Quran Dalam bukunya tersebut, Kyai Haji Fahmi Basya mengungkapkan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin Pada zaman ketika Nusantara belum berbentuk seperti sekarang, yaitu masih merupakan daratan yang luas Menurut Kyai Haji Fahmi Basya, batu-batu di Candi Borobudur banyak ditemukan simbol segi enam dengan lingkaran di bawahnya Dan tahukah Anda bahwa simbol tersebut merupakan simbol lafaz Bismillah? Agar kita lebih memahami bukti pertama ini, ada baiknya jika kita mengetahui simbol lafaz Bismillah Simbol itu bisa dibuat dengan melukis sebuah tujuh buah lingkaran sama besar Yang salah satu lingkaran berada di tengah dan dikelilingi oleh enam lingkaran lainnya Masing-masing lingkaran memiliki satu huruf pada lafaz Bismillah Yaitu Ba, Shin, Mim, Alif, Lam, Lam, dan Ha Jika keenam lingkaran di luar masing-masing titik pusatnya secara berurutan dihubungkan dengan garis Kemudian lingkaran-lingkaran yang di luar itu dihapus Jadilah bentuk itu sebagai segi enam dengan lingkaran di tengahnya Itulah simbol lafaz Bismillah Selain itu, dalam bukunya tersebut Ia juga mengungkap secara ilmiah bahwa Candi Borobudur dahulunya bukan di tempat seperti yang sekarang Melainkan sempat mengalami pemindahan dengan kecepatan pemindahan melebihi kecepatan cahaya yaitu 60 ribu kali Hal ini mengakibatkan kontur Candi Borobudur mengalami perubahan Pemindahan Candi ini sesuai cerita dalam Al-Quran Yang artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip Maka tak kalah Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya Ia pun berkata Selama ini yang sering diungkapkan adalah bahwa pemindahan itu terjadi dari Yaman ke Palestina Namun sesungguhnya bukti nyatanya belum pernah ditemukan Fakta inilah yang kemudian dikaitkan oleh Kiai Haji Fahmi Basya mengenai Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman Pertanyaan selanjutnya adalah Jika demikian, lalu di mana letak Candi Borobudur sebelum dipindahkan? Jawaban yang terdapat dalam buku itu adalah di kawasan Candi Boko yang terletak di Kabupaten Bantul Di kawasan tersebut nampak bekas-bekas adanya Candi Besar Namun Candi Besar itu hilang Entah bagaimana hilangnya Yang jelas bukan karena hancur atau runtuh Bahkan di kawasan Candi Boko ditemukan serpian-serpian sisa Candi Yang konturnya mirip dengan kontur Candi Borobudur Hanya saja kontur yang ada di kawasan Candi Boko ini Tampak lebih jelas dibandingkan dengan kontur yang ada di Candi Borobudur Hal ini akibat pemindahan dengan kecepatan 60 ribu kali kecepatan cahaya Lebih jauh lagi Kiai Haji Fahmi Basya membahas sisi lain dari Candi Borobudur Yaitu bahwa desain Candi Borobudur sangat kompleks dan memiliki makna yang dalam Misalnya, relief yang ada di dinding-dindingnya ukuran volume candi yang membentuk Balog Al-Quran 23 x 23 x 12 Sama dengan 6348 Sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran Deserta Basmalah Bahkan bukti foto Google Art juga menunjukkan bahwa puncak Candi membentuk sebuah garis lurus Yang menghubungkannya dengan Rukun Syiam dan Hajar Aswad Qabbah Dan banyak lagi fakta-fakta yang dikemukakan dalam bukunya itu Tak hanya itu, menurut Fahmi Basya, melalui relief-relief yang ada Memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabah Kemudian tanda-tanda ini dikaitkan keterangan Al-Quran Pertama, seperti adanya relief tabut Yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud a.s. kepada Sulaiman Konon, di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan Tongkat Musa Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabu itu dijaga oleh seseorang Mengenai masalah tabut ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Yang artinya, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun Tabut itu dibawa malaikat Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda bagimu Jika kamu orang yang beriman Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 Dalam bukunya disebutkan juga relief kedua Yaitu ditemukan pekerjaan jin yang belum selesai Akibat mengetahui Sulaiman telah wafat Saat mengetahui Sulaiman wafat Para jin pun menghentikan pekerjaannya Dan di Borobudur terdapat patung yang belum tuntas diselesaikan Patung itu disebut dengan Unfinished Solomon Ketiga, para jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi Dan membuat patung-patung Seperti diketahui banyak patung yang ada di Borobudur Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu maksudnya adalah Candi Prambanan, begitulah yang diteliti oleh Kiai Haji Fahmi Basya Kiai Haji Fahmi Basya juga menyebutkan dalam bukunya Bahwa relief keempat adanya relief Nabi Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan Bahkan sejumlah frame relief Borobudur bermotifkan bunga dan burung Di sana terdapat pula sejumlah relief hewan lain Seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet dan lainnya Kelima, kisah ratu Saba dan rakyatnya Yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia Menurut Fahmi Basya, Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul Ungkapan burung hut-hut tentang Saba karena burung tidak mengetahui nama daerah itu Ditambahkan Fahmi Basya bahwa tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candi Ratu Boko Yang terletak di sekitar 36 km dari Candi Borobudur Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang Untuk masalah menyembah matahari, dari Candi Ratu Boko memang nampak sekali proses terbit dan terbenamnya matahari Banyak wisatawan yang mengejar proses sunset maupun sunrise di Candi tersebut Bisa jadi memang dulunya Candi tersebut dibangun di sana dengan maksud agar mudah menyembah matahari Wallahu'alam Keenam, Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak Dalam kamus bahasa Jawi kuno yang disesun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan Jadi menurut Fahmi, wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba Tanda-tanda ketujuh adalah buah maja yang pahit Ketika banjir besar menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit Sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah berfirman yang artinya Tetapi mereka berpaling Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi Pohon-pohon yang berbuat pahit Pohon atsel dan sedikit dari pohon sidr Quran Surah Saba ayat 16 Kedelapan, nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa Kebanyakan dari awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa Dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang namanya berawalan Su Tanda kesembilannya itu ditemukan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba di kolam pemandian Candi Ratu Boko Dahulu, Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hut-hut Pergilah kamu dengan membawa suratku ini Quran Surah An-Namul ayat 28 Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman Surat tersebut bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim Kesepuluh, adanya bangunan yang tinggal sedikit atau Sidrim Kalil Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit Menurut Fahmi, ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba Yang dipindahkan atas perintah Sulaiman Selain bukti-bukti di atas, menurut Fahmi Masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Indonesia Seperti terjadinya angin buson yang bertiup dari Asia dan Australia Kisah Istana yang hilang atau dipindahkan Dialog Ratu Bilekis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Sulaiman Nama Kabupaten Sulaiman, Kecamatan Salaman, Desa Salam dan lainnya Nah pemirsa, lalu apakah Anda juga meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman? Namun apapun itu, hanya Allah yang mengetahuinya dengan pasti Karena semua itu masih bersifat dugaan semata Sedangkan dugaan tidak berfaedah untuk menegakkan kebenaran sedikitpun Sebagaimana firman Allah yang artinya? Dan sesungguhnya, dugaan atau zon itu tidak bermanfaat untuk menetapkan kebenaran sedikitpun Quran Surat An-Najm Ayat 28